Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan Apa namanya Jangankan kita, jangankan wali-wali Bahkan ada kalau seorang Nabi yang masih hidup Harus ikut Nabi Muhammad SAW Nabi SAW berkata Seandainya Nabi Musa masih hidup Maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut jalanku Kata Nabi SAW Bayangkan Kalau Nabi Musa masih hidup Dia harus ikut Nabi Kata Nabi Nabi ucapkan hal ini ketika suatu hari Umar al-Khattab r.a mendapatkan sebagian kertas dari lembaran dari Taurat Maka Umar membaca lembaran tersebut Maka Rasulullah SAW tegur Kata Rasulullah SAW Apakah kau ragu Wahai Umar Kau masih ragu dengan agama Tidak perlu mencari hidayah dari agama lain Agama kita sudah sempurna Nabi ingin jelaskan demikian Tidak perlu kau mencari hidayah dari Taurat, dari Injil Tidak perlu Yang hidayah cukup dalam agama kita Sehingga Rasulullah SAW menunggu Umar al-Khattab Rasulullah SAW berkata Amu tahawikuna anta ya bin al-Khattab Apakah kau ragu Wahai Umar Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Kalau Nabi Musa masih hidup Tidak boleh bagi dia Kecuali menjadi pengikutku Oleh karena Nabi Isa AS ketika turun di akhir zaman Juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Isa turun ternyata Imam Mahdi sedang menjadi Imam Maka Imam Mahdi ketika itu sholat subuh Sudah komat Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi Imam Karena ini seorang Nabi Tetapi Imam Mahdi menolak dan dia bermakmum kepada Tapi Nabi Isa menolak dan dia bermakmum kepada Al-Imam Mahdi menunjukkan Nabi Isa AS juga Ketika turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW Kemudian datang seorang orang Sebelumnya orang sufi mengatakan Saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW Saya boleh meninggalkan ibadah Dan saya boleh melakukan hal yang haram Taib Jadi kita katakan orang yang berkeyakinan bahwasannya Ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad adalah kafir Atau keluar dari syariat Islam Atau dia keluar dari Islam Dan wajar Kita katakan dia kafir Karena dia mengatakan Saya bukan lagi umat Muhammad Pernyataan dia Saya boleh keluar dari Aturan Muhammad SAW Berarti dia secara Secara langsung mengatakan Secara tidak langsung Mempropagandakan bahwasannya Saya bukan lagi umat Muhammad Kalau kamu umat Muhammad Kamu ikuti Muhammad dong SAW Kalau kamu bilang saya boleh keluar Berarti kamu bukan lagi umat Muhammad Nah kalau kamu bukan umat Muhammad Berarti kamu bukan orang Islam Selesai urusannya gampang Kamu merasa Tidak berlaku lagi Syariat Nabi Muhammad Kamu merasa boleh keluar dari syariat Muhammad Berarti kamu bukan lagi umat Muhammad Berarti kamu bukan orang Islam Selesai urusannya